Hai, saya Joko Anwar dari Fais, Indonesia. Hari ini, saya akan menunjukkan Anda di sekitar tempatan Medan. Dari pangsinya yang terkenal, ke pangsinya yang terkenal. Ini adalah kota yang sangat menarik. Dari pangsinya mempunyai pangsinya di setiap tempatan, dan pembelian kolonial menyebutkan kota ini Paris van Sumatera. Tapi bagi saya, itu lebih banyak daripada itu. Medan adalah merupakan, berdivers, dan unik. Ini tempat yang sering tidak mendapatkan kredit yang terkenal. Jadi, malam ini, saya berjumpa untuk pangsinya. Oke Google, arah ke Rahmat Gallery. Dan galeri lima menit dari lokasi Anda menggunakan mobil sahabat. Berapa banyak, Pak? Spesies kita di sini. 2.500 lebih kurang, tapi spesimen 5.000 lebih spesimen. Di sini ada mulai dari semut atau nyamuk yang kecil, pakai Magnificent Glass, sampai badak, gajah, singa, buaya, dan juga ruang putih, dan lain-lain. Seperti ini kamping gunung, ini dari Kanada ya. Ini stone sheep ini ya, ini dari Kanada. Dan ini umurnya 12 tahun sudah mati. Ini di atas 10 kalau lingkaran gini. Jadi dia bawa betina banyak, tapi nggak perlu tip. Ini jarak tembak, 200-300 meter, dan kita tembak, nggak boleh jiksa, harus mati. Kita tinggal dagingnya, nanti pemangsa akan makan dagingnya tidak membunuh anak-anak. Sudah siap diburu, masih dikirim ke taxi demis atau tukang air keras, itu tik. Kadang-kadang 3 tahun siapnya, kadang-kadang 5 tahun. Yaitu baru di kontainer, pakai izin lagi, baru datang kemari. Well, I've heard about this place for quite a long time. But I had not visited this place because, I don't know, I kind of have a mixed feeling about this place, to be honest. One part is fascinating, and I don't know, something feels soft. But, you know, if you're into that animals, this is the place that you have to check out. So, Medan is very famous for its food, and this area here is one of the famous place to eat in Medan. And it's very interesting because Medan is a heterogeneous city, and this place is called Kampung Leng, or Indiantown. It's sati kerang, it's clamped on a steak. I can eat this all day long, and I can eat like a hundred of steaks. Tastes good also. We are now in this place in Medan, called Durian Uco. It's where you go in Medan, if you want to eat durian. It's crazy. I mean, thousands of durian are sold every day in this place. Just take a look around, look at that. Looks like a full-blown durian kingdom, or palace. So, it's trying to find me a durian, which tastes a little bit bitter. That's how I like it best. Wow! Wow! Coba ya, Pak ya? Ya, sederhana. Uang ya, Pak? Surga! Kalau kami bilang orang beda, mantap! Mantap! Saya akan mencoba membuka ini sendiri. Saya biasanya membuka ini ketika saya was a kid. Jadi, saya pikir ini sangat mudah. Jadi, pertama kamu harus mencoba. Ah, oke. Dan kemudian kamu harus mencoba dengan tangan. Seperti ini. Dan voila! Saya membuka ini sendiri. Tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Pada hari ini. Jadi, kalau kamu ingin mencoba dengan tangan yang sibuk. Kamu harus keluar malam. Dan untuk anak-anak ini, malam adalah masa untuk berjalan. Wow, saya rasa itu tidak bisa memiliki 100 kg. Ini sangat mengambil. Oke. Tarik. Tariklah ini. Mantap. Wow, mantap. Mantap. Yeah. Oh, ini berbahaya, man. 1, 2, 3. Yang bikin kau suka main BMX apa? Adrenalinnya. Ekstrim, suka yang olahraga ekstrim. Yang membuat kau nggak narkoba itu kira-kira karena kau punya minat untuk di BMX atau gimana? Gimana? Daripada ikutin yang negatif kan, lariannya olahraga. Oke, Google. Direksi ke P2. P2 Cafe 24 menit dari lokasi Anda menggunakan mobil saat lalu lintas. Ini P2 Room, dan ini adalah kesempatan di P2 P3. P1 Team. Ini apakah kalian memang karena cinta kali sama Medan, sehingga kalian berpusat di Medan? Atau karena ada tempat yang kasih kita fasilitas untuk manggung, latihan, keduanya ya? Ada yang ada di Medan, sama ada yang kasih fasilitas. Nah itu orang harus tahu tuh, kita memang anak Medan ini sangat bangga jadi orang Medan. Yang kalian suarakan itu apa? Kita mau kepala daerahnya itu beberapa kali terjeratnya kasus korupsi ya, itu sebenarnya salah satu yang kita... Ya, ya. ...mama usia kita tuh, gitu. Jadi benar-benar, ya putih dari kita, percualian kita membangun petunitas ini biar lebih dikenas. Iya. Iya, betul. Ya, betul. Habis tuju tuh. Hate sekarang kan, benci. Berbeda, dibenci. Kalau menurut kalian, gimana tuh? Cuman, cuma kalau dari sisi dulu saya bilang, kita harus berjermin juga. Iya. Kita nggak bisa membenci orang yang kita benci juga. Kita laku suka sama kalian, walaupun tampang kita kan sanggar-sanggar, tapi kita penuh sayang. So, we just finished the punk show at the P2 room. And I'm going to wind down a food stall called Lapo. Where they usually serve this traditional Bata Anis sugar palm based alcoholic liquor. So, we're going to see what will happen tonight. Ow! I did too much moshing. So, let's see the tour please. This is actually a nice place. Over there, is the river. And on the right side, is the Lapo. Bang, kami duduk sini kalau apa ya? Halo. Halo. Andre. Cekot. Tantam. Aduh. Tantam. Turangan di. Mantap. Ini kencang juga ya? Cepat. I'm going to show you how it looked like here. See? See? It looks very sexy actually. It doesn't look very appetizing, but I think it's sexy. Tuaknya kalau bagus, naik ke atas? Buihnya itu naik ke atas Oh, oke Kalau tuaknya nggak bagus, tuaknya itu mendep Kalau dia harus jujur sebenarnya Kayak mana tuh cuak? Kalau nggak jujur, dia nggak bisa keluar airnya Orangnya harus jujur? Iya, yang ngerjain itu harus jujur Jadi harus orang jujur yang mengerjakan tuak ini? Kalau nggak, nggak keluar air yang manis itu? Oh, wow Semana lah orang jujur di sini tuh? Ini minuman magic lah ya Susu orang Batak Lebih enaknya dari susu Itu dia Jadi memang di sini kan Udah bukan tempat minum air Tapi sosialisasi dua macam keluarga kan Kalau ada masalah Problem rumah tangga, problem hidup Dibicarakan di sini kan Masalah ladies juga? Kenapa dia ketawa? Kayaknya ada masalah ladies dia tuh Ada masalah dia tuh Belum nikah Oh, belum nikah? Eh, kasian kali belum nikah Ada masalah Ya udah Lampiaskan di maris Lampiaskan di sini Tuhan String to that Enjoy, enjoy Enjoy Tos Tos Enjoy, enjoy Mantap Eh, nggak kena Kena lah So this is where my Medan trip this time ends Visited some places that reminds me how cool the city is I mean the people are very open here to strangers I mean I came here without knowing these guys And this guy just asked me to sit with them and talk and stuff So I think that's one of the best qualities about Medan People very very friendly I think I will never forget this place I'm in the future Enak Enak